juga keliling jarang-jarang di alam menemukan bahan seperti ini teman-teman, dengan akar yang sudah terbentuk alami keliling dia ini ada teman-teman ada orang jebak burung dia ketangkep dia, liatannya ini burung kutilang teman-teman oke, kita biarkan saja nanti biar diambil yang masang jebakan ini, karena niat kita mau cari tanaman yang bisa kita bonsai teman-teman nah, disini tempatnya lumayan full tanaman teman-teman semoga nanti ada yang bisa kita ambil untuk jadi bahan bonsai kita telusuri hutan yang masuk ke sana teman-teman oke, lanjut terus kita telusuri kelihatannya di balik semak-semak nah, itu ada tanaman yang bagus teman-teman dia juga besar oke, kita lihat kita dekati kalau karakternya bagus nanti kita ambil nah, itu teman-teman kita lihat dulu ini teman-teman ini kalau saya perhatikan jumbo dia untuk akarnya dia sudah keliling coba kita bersihkan dulu nah, ini teman-teman nah, ini teman-teman akarnya sudah keliling ini ada akar keliling yang besar disini disini keliling dia nah, ini nah, ini akar juga keliling jarang-jarang di alam menemukan bahan seperti ini teman-teman dengan akar yang sudah terbentuk alami keliling dia oke, kita ambil teman-teman kita press press dulu aja dulu teman-teman kita press sini kita potong sini lumayan jumbo oke, kita eksekusi ini lumayan besar kalau tidak salah ini jenisnya kalau saya lihat dari ada batang kayunya ini kalau tidak salah sejenis sigar jalak teman-teman untuk daunnya coba kita lihat daunnya seperti apa untuk memastikan pohon ini bisa dibonsi apa tidak nah, daunnya seperti ini ini berarti sigar jalak teman-teman ini juga bisa dijadikan bahan bonsai bagus juga sigar jalak ini mirip dengan ileng-ileng karakternya oke, kita ambil teman-teman sebelum kita ambil kita press dulu aja kita potong-potong biar mudah mengambilnya selamat menikmati